Pengadilan Negeri Jambi lakukan penyertaan jaminan aset senilai puluhan miliar rupiah yang berada di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi, Timur, Kota Jambi. Hal ini dilakukan terkait sengketa harta warisan antara kakak dan adik kandung yang sedang berproses di pengadilan Negeri Jambi. Perkara gugatan perdata pengusaha Jambi, Edi Gunawan, terhadap adik kandungnya Hendri Gunawan selaku tergugat 1 dan kakak kandungnya Anathania selaku tergugat 2 terus berlanjut. Pengadilan Negeri Jambi melalui jurusita melakukan penyertaan jaminan terhadap aset harta warisan senilai puluhan miliar rupiah di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi, Timur, Kota Jambi pada selasa 3 September 2024. Penyertaan ini dilakukan terkait perselisihan harta warisan antara adik gunawan dengan adik kandungnya Hendri Gunawan yang saat ini sedang berproses di pengadilan Negeri Jambi. Proses penyertaan oleh petugas pengadilan Negeri Jambi disaksikan Lora, pihak kepolisian, dan kuasa hukum dari pengugat, tergugat 1 dan tergugat 2. Hadir juga dalam kegiatan itu baik pihak pengugat maupun tergugat. Harta warisan yang disetaini berupa rumah 3 lantai yang kini ditemati oleh Hendri Gunawan, bengkel dan peralatan mesin, tanah, alat berat, serta aset-aset lainnya. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Harry Haryanto mengatakan proses penyertaan jaminan ini berjalan aman dan lancar. Untuk itu, ia meminta kepada pihak pengugat, tergugat 1 dan tergugat 2 untuk bersama-sama menjaganya dengan baik. Sudah melaksana dengan lancar, saya minta kerjasamanya kepada semua pihak melakukan pelancaran ini. Kemudian bagaimana terhadap barang pesitaan ini untuk kita serahkan, kita amankan. Jadi, untuk barang yang sudah disita, nanti merupakan tanggung jawab pihak pengugat, tergugat 1, tergugat 2. Jadi, ini karena merupakan sitaan semuanya-semuanya kundel waris. Nah, ini kami serahkan ke tiga-tiganya. Tentunya, dengan harapan, semua saling menerima, buat tanpa kita untuk bercerai berikutnya. Kalau semua kita bagi sama rata, saya ingin semua akan aman-nyaman dan tidak akan terjadi problem. Sementara itu, Edi Gunawan selaku pihak pengugat mengatakan, dalam proses sita jaminan ini yang mendapati banyak catwa risetan memiliki 2 orang tuanya yang telah hilang. Salah satunya, berupa 3 unit mesin yang nilainya mencapai 6 miliar rupiah. Jaminan eksekusi sudah dilaksanakan oleh pengadilan. Semua berjalan lancar. Cuma ada sedikit saja satu. Kamarnya tidak sama sekali dibuka. Saya duga itu banyak simpanan barang-barang yang lain. Tapi, saya yakin pasti ada. Kenapa dia alasan tidak dibuka? Jadi, ada yang berkurang atau gimana? Ada yang berkurang. Banyak yang berkurang. Yang jelas ada 3 mesin. Dari aset orang tua yang bengkel. Satu mesin rata deksel. Satu mesin bubuk setang. Satu mesin bor yang cukup gede. Yang itu yang paling mahal. Tiga-tiga semua yang mahal semua. Kalau untuk tawatan ini berapa? Sekitar 6 miliar itu. Saya sudah laporin juga ke Molda. Kita tunggu eksekusi lanjutan. Nanti, hari kemis, kita cita jaminan eksekusi juga di Jirabah Bolong. Sudah itu nanti ketusan pengadilan, nanti bagaimana kita minta eksekusi. Jadi, sama sekali tidak ada yang menguasai. Kok ini selain bengkel tadi, rumah, tanah juga kok ya? Rumah, tanah, asetnya sama alat berat. Alat berat, hari kemis kita laksanakan cita jaminan eksekusi. Kalau nilai totalnya berapa? Waduh banyak. Banyak lah. Pungguan M lah. Bukan apa. Tapi selama ini dia masih berpatokan. Masih dia punya. Tadi agak sedikit argumentasi PH-nya mengatakan mana buktinya, asetnya, apa, tidak dicantumkan saya. Rinciannya. Dia juga nggak tahu kok rinciannya. Dia dulu nggak dijambi. Karena saya nggak mau ngotok aja. Ya udahlah. Kita proses sudah sampai ke pengadilan. Putusan inkras sudah ada. Sudah bagi tiga, dia masih ngotok. Tapi nanti setuju nanti apa patah bagi tiga nanti? Ya kita minta. Kalau dia nggak setuju, biar pengadilan yang jual lelang. Kita suruh lelang aja pengadilan. Iya kan? Lelang pengadilan, nanti duitnya dibagi tiga. Kalau dia nggak mau ambil, ya taruh di pengadilan. Yang hak kita, kita ambil sama kakak perempuan saya. Itu aja. Itu yang paling adil. Sementara itu, Kuasa Hukum Pengugat M. Randi Martadin tetap mengatakan proses sitat jamanan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dan sampai saat ini, sidang gugatan perdata terkait persoalan harta warsan ini masih terus bergulir di pengadilan negeri Jambi. Pada hari ini kita melaksanakan sitat jaminan resumsi yang telah dikeluarkan penetapan oleh pengadilan negeri Jambi. Dan Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik dan kondusif di mana kita sudah mendata, merinci sebagaimana penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. itu bengkel usaha jaya beserta aset yang ada di atasnya. Kemudian CV SNA beserta 14 asetnya, yaitu alat kotaan. Yang mana besok akan kita tinjau dan laksanakan di jerabah bolong, di tudang. Di jerabah bolong. Tadi ada beberapa kamar yang tidak dibuka oleh termohon, yaitu buat satu. Dan tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak membuka. Tapi itu nanti, tadi dicatat oleh jurusita di dalam berita acara sitat jaminan resumsi. Nanti kan kita dapatkan juga untuk menjadi bahan kita, pertimbangan kita yang masih dalam berjalan sidang berdata. Di sisi lain, secara terpisah, Kuasa Hukum Terguga II, M. Said, menyampaikan bahwa klien yang menerima apapun yang menjadi ketetapan pihak pengadilan. Proses sitat jaminan oleh jurusita pengadilan negeri Jambi ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis 5 September 2024 di lokasi obyek yang berbeda. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.